Terima kasih banyak, kali ini kita akan membahas mengenai bedah buku mengeropong kepenulisan di Banten. Ya ini apa sih tujuannya gitu yang harus kita pertanyakan bahwa kenapa buku ini harus dibahas gitu ya. Kemudian siapa yang akan menjadi pembicara ya. Yang pertama adalah Ketua IKPI, kemudian yang kedua Kang Wahyu Arya dari Banten News. Terima kasih banyak untuk para hadirin yang ada di auditorium Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa dan para hadirin yang ada di portal digital zoom. Mari kita sambut para pembahas yang akan kita saksikan. Saksikan. Hari Buku Nasional 2021 ini. Untuk pertama saya ingin bertanya kepada maksudnya untuk pengenalan ya. Maaf untuk mic-nya saya berikan dulu. Bentar. Agar kita lebih kenal, lebih dekat ya, kita akan mengetahui pembicara pertama yang dari sebelah kanan saya di pertama. Waduh Pak. Yang lebih kepada itu. Karena untuk urusan IKPI secara umum dan terkait dengan dunia kepenulisan secara umum ada Pak Wahyu Arya, juga ada Pak Hikmat Kurnia dari IKPI DKI Jakarta. Kalau saya dari IKPI Banten. Yang kedua, Punten Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Terima kasih kesempatannya Pak Nitya. Kang Andi, saya sudah diundang hadir, Pak Hikmat, silaturahmi hari ini dan teman-teman mungkin yang mengikuti kegiatan ini secara virtual juga ya Kang Andi. Hari ini memang apa, ini langsung virtual juga ada yang virtual. Materi, bukan sekarang perkenalan dulu baru nanti kita pembahasan. Jadi bingung, kalau saya dengan Ugi ini di komunitas, komunitas kubah budaya, komunitas perubahan budaya, jadi ketika di panggung begini, jadi terkesan formal. Begitulah, jadi harusnya Ugi enggak harus saya memperkenalkan diri, harusnya Ugi sudah paham dalam luar talam saya. Ya, teman-teman mungkin yang tidak hadir secara fisik di sini, tapi menyaksikan hari ini dari rumah mungkin, saya sehari-hari bekerja di bantennews.co.id. Jadi basicnya wartawan, sebetulnya wartawan, kemudian aktif juga dengan teman-teman di POKJA atau kelompok kerja wartawan harian dan elektronik Provinsi Banten. Tapi di luar itu semua, bahwa semacam karir penulisan itu dimulai dari komunitas-komunitas di kampus, salah satunya tadi kubah budaya, ada bengkel menulis sastra di Untirta, Belistra, dan saya sempat juga nyantri kalong di rumah dunia, di sana ada pojoknya rumah dunia, kemudian dengan komunitas-komunitas baca di Serang. Itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Kang Wahyu. Ya, untuk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmat Kurnia, saya oleh teman-teman diminta jadi Ketua IKPI Jakarta. Jadi ini baru, mungkin baru sebelum puasa lah ya, jadi Ketua IKPI, karena sebelumnya juga jadi Ketua IKPI. Cuma ini keduanya aja. Selain ngurus IKPI, saya ngurus penerbitan buku. Jadi sehari saya mengelola namanya kelopok agromedia. Agromedia. Penerbit di Jakarta, artinya ini juga datang ke sini sebenarnya pengunjung aja. Karena ada Kang Adis aja saya diminta duduk di sini. Barangkali sebagai penerbaga penderita. Tapi, saya mendirikan agromedia kira-kira 20 tahun yang lalu, sekarang sudah banyak, mungkin ada yang kalau gak kenal, ada kenal gagas media, ada buku nek, ada media kita, ada beberapa, ada puluhan penerbit di kelompok kami. Jadi kira-kira kami menerbitkan banyak buku. Dan penulis yang kami sasar memang banyaknya penulis asli Indonesia. Jadi kami sangat sedikit sebenarnya menerbitkan buku-buku karya terjemahan. Belakangan memang ada dari Eropa, dari Amerika, dari Korea gitu. Tapi, mungkin 90% kami menerbitkan buku karya lokal. Karena menurut saya, harusnya kita memang memuliakan karya lokal. Karena apa? Karena pasar Indonesia itu besar. Indonesia itu 280 juta penduduk gitu, harusnya memang diberi bacaan yang baik. Jadi kan kalau urusan kesehatan, kan ada kesehatan fisik, ada kesehatan spiritual, ada kesehatan emosional, ada kesehatan mental. Kalau fisik ya kita bisa perlu olahraga lah secara fisik. Tapi urusan spiritual, urusan mental, urusan emosional itu harusnya memang dengan bacaan yang baik. Makanya kemudian buku menjadi gizi menurut saya. Nah, harusnya memang karena ini pasar kita besar gitu, kita harus menyajikan bacaan yang sesuai dengan karakteristik bangsa ini. Sayangnya memang sekarang misalnya banyak buku-buku yang terbit itu lebih banyak karya terjemahan. Nah, tapi karena apa? Karena memang karya kita masih kurang. Nah, makanya kemudian kami di kelompok agromedia merasa perlu untuk menurutkan karya-karya lokal. Dan harus diingat bahwa tidak selamanya buku bestseller itu, buku lokal itu tidak bestseller. Banyak buku lokal yang justru bestseller dan muncul dari tidak selalu dari nama-nama besar. Kadang-kadang nama-nama baru itu juga tiba-tiba bestseller. Dulu siapa yang kenal Raditya Dikah misalnya, yang kenal Gita Savitri, yang kenal itu nama-nama Pirsa Besari misalnya. Itu juga nama-nama yang memang awal-awal muncul. Tapi kita harus merawatnya. Kalau tidak, Indonesia akan kekurangan penulis. Dan kekurangan penulis itu menyebabkan peradaban ini tidak maju. Jadi, nah dan Banten menurut saya sebenarnya sebagai punya tradisi cukup lah untuk kepenulisan. Kita mengenal ulama-ulama Banten, kita mengenal intelektual Banten, ada belakangan seperti rumah dunia yang menjadi motor dari gerakan literasi. Jadi, harusnya memang Banten menjadi model dari gerakan literasi Indonesia. Barangkali itu dulu, pengaturan. Baik, kita langsung ke pembahasan saja ya. Meneropeng penulisan di Banten. Wah ini kayaknya seolah-olah kita melihat satu adegan di film, apa, jadul banget, Back to the Future. Jadi kita bisa melihat masa lalu dan kita bisa melihat masa depan. Dengan penulisan di Banten ini. Lalu bagaimana, apa sih urgensinya? Kenapa kita harus membutuhkan literasi semacam ini? Dalam kepenulisan, seperti itu. Kenapa tidak kita gunakan saja misalnya perdagangan saja? Atau misalnya tidak kita gunakan saja mengenai saintifiknya saja? Atau bagaimana Pak? Saya sih sebenarnya berharap ada dua narasumber yang format awal ya. Biar saya bicaranya agak enteng gitu. Tapi karena ya situasi tidak mungkin baik. Dari perjalanan bacaan mungkin saya terhadap apa, situasi kepenulisan di Banten ini. Dari semalam saya merenung-renung. Dari mana titik awal harus kita petakan yang dinamakan penulis Banten itu. Karena rentang sejarah literasi di Banten, saya pikir cukup panjang. Cukup panjang. Yang disebut penulis itu kalau dalam perspektif saya bahwa seorang Sheikh Nawawi Al-Bantani itu tidak bisa dibantahkan bahwa dia adalah penulis. Kemudian, tapi kalau dalam perspektif tulisan-tulisan misalnya seperti kita hari ini penulis dalam tanda kutip misalnya yang hanya bergulat di dunia sastra. Saya menemukan misalnya beberapa catatan dari Claude Gio di bukunya Banten. Di bukunya itu menyebutkan bahwa memang dia tidak menemukan penulis yang berlatar peribumi waktu itu. Tapi bahwa Banten dikenal di luar, iya. Dan kemudian direspon oleh orang-orang luar. Baik itu kepentingan dagang, kepentingan politik, dan lain-lain. Itu Banten muncul di sana. Salah satunya misalnya Tom Pierce ya. Di Suma Orientalnya Tom Pierce, Banten muncul di situ. Tapi sudut pandang yang dimunculkan di situ, Banten hanya sebagai latar dari perspektif turistik ya. Kemudian ada Duparon, penulis-penulis Belanda, Portugis. Itu juga merespon itu. Dalam bentuk roman tentu saja. Nah tapi kembali lagi pada pertanyaan awal. Di mana titik awal kita memetakan yang disebut penulis Banten itu? Beberapa waktu lalu saya juga berkesempatan berdiskusi dengan Dodi Kristanto ya, Kang Dodi. Dari kantor bahasa Banten. Beliau sedang ada penelitian soal apa? Bukan Bunga Rampai apa namanya? Kronik Sastra di Banten. Mas Dodi juga sama menemukan kesulitan itu. Jadi dari mana titik awal kita menyebut penulis Banten itu? Selain misalnya apa, tadi seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, memang ada juga Syair-Sair atau Nazom ya, yang ditulis oleh mungkin kemungkinan kuat itu orang Banten, tapi kalau tradisi di situ kan anonim ya? Nazom-Nazom itu Syair-Sair pujian terhadap Nabi misalnya itu ditulis secara anonim. Kita sulit juga melacak ke situ. Sulit melacak ke situ. Nah baru kemudian di abad ke-19 mulai menemukan apa wujudnya itu, siapa yang disebut penulis Banten itu. Mas Mangun di Karya, misalnya kita mengenal nama itu, yang menyusun kamus bahasa Sunda Banten, ternyata juga mengumpulkan folklore atau cerita-cerita rakyat di Banten dan menuliskan itu. Tapi lagi-lagi kesulitan kita adalah mengakses dokumentasi semacam itu. Di Leiden mungkin kita bisa akses tulisan-tulisan beliau, selain yang sudah dibukakan dan sudah diterbitkan oleh dinas perpustakaan atau apa ya, waktu itu yang bekerja sama dengan Bantenologi, menerbitkan kamus Sunda Banten, karya Mas Mangun di Karya. Kemudian nama lain misalnya, oh ternyata saya juga baru tahu bahwa Husein Jai di Ningrat, selain terkenal dengan desertasinya, kritik sejarah Banten itu, beliau juga mengumpulkan folklore dan menuliskan itu. Tapi lagi-lagi kita kesulitan mengakses tulisan-tulisan beliau. Baibat Banten gitu ya? Ya. Nah ini kendala-kendala untuk merumuskan tadi, penulis Banten tadi ya. Nah kemudian belakangan juga muncul nama misalnya Yunus Astradirja. Nah Yunus Astradirja ini, Kang Andi mau izin, ini kabarnya orang Kaujon. Yunus Astradirja ini orang Kaujon, nah ini Rambo Banten juga orang Kaujon ini. Kayaknya masih keponakannya ini. Yunus Astradirja ini ternyata penyair. Beliau menerbitkan buku Rintihan Tajam tahun 1980, diterbitkan oleh Balai Pustaka. Tetapi sejarah yang mencatat Yunus Astradirja ini sebagai penulis Banten itu sangat sedikit kita aksesnya, referensinya. Bahkan saya mendapat beberapa referensi bahwa Yunus ini menjadi eksil di Rusia. Entah ada pandangan politik atau apa yang kemudian mengantarkan Pak Yunus Astradirja ini menjadi eksil di Rusia. Kita mengenal ya bahwa penulis-penulis di Indonesia juga semisal Utui Tatang Sontani misalnya, dia menjadi eksil di Rusia. Kemudian Aidit dan lain-lain itu banyak yang di luar sana yang kemudian menjadi eksil. Karena situasi politik mungkin yang mendorong mereka keluar dari Indonesia. Nah kalau kita mengacu pada karya sastra misalnya, Yunus Astradirja ini mungkin bisa masuk dalam apa yang disebut tadi sebagai penulis Banten tadi. Karena beliau sudah menerbitkan buku Rintihan Tajam itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. Dan kita tahu bahwa penerbitan saat itu Balai Pustaka begitu ketat menyeleksi naskah yang akan diterbitkan. Karena ada kepentingan-kepentingan juga politik di situ. Jadi tidak sembarangan naskah bisa lolos oleh di Balai Pustaka tentu saja. Dan naskah-naskah bergengsi juga, Balai Pustaka juga menyumbangkan memang naskah-naskah yang memang betul-betul akhirnya melegitimate seseorang menjadi penulis. Jadi tidak, sangat sulit lah. Kalau kita menyebutnya kalau belum dimuat kompas misalnya agak sulit disebut penyair. Iya. Kalau dimuat tempo atau dan lain-lain horizon misalnya agak sulit disebut penyair. Nah itu mungkin. Nah dari nama-nama itu kemudian ada rentang sejarah yang menurut saya kita tidak menemukan itu agak landai mungkin bahasanya. Walaupun surat kabar di Banten waktu itu sudah ada, sudah mulai bergeliat ya. Tetapi untuk menyebutkan penulis Banten waktu itu memang masih samar-samar. Karena dari surat kabar itu juga kita tidak menemukan misalnya kolom khusus yang ditulis oleh seseorang. Jadi masih sifatnya masih bergantian. Iya bergantian. Nah kemudian sebenarnya kalau ada siapa? Pak Khotib Mansur. Nah ini Pak Khotib Mansur sebenarnya bisa menjelaskan ini sebenarnya. Saya akan meloncat pada pembentukan Provinsi Banten di sini. Nah identitas Banten itu kemudian makin mengerucut, makin kuat ketika proses otonomi daerah ya. Nah kalau kita acuannya itu, kemudian di tahun 2000 pas ke Banten menjadi provinsi misalnya, geliat kesenian dan kebudayaan misalnya aktivitas-aktivitas kesenian sudah mulai bergeliat waktu itu. Kita mengenal dulu misalnya ada proyek dari majalah sastra Horizon dengan sanggar-sanggar sastra di Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung waktu itu, Cilegon, dan Tangerang. Itu mereka roadshow untuk menghimpun karya-karya dari penulis-penulis di daerah. Waktu itu memang, nah ini dilemanya di kita. Jadi penulis-penulis yang kita sebut penulis-penulis nasional itu, kalau kita mau buat dikotomi misalnya, sebutlah misalnya Danarto, Almarhum. Pak Danarto itu ternyata tinggalnya kan di Pamulang sana, Tangerang Selatan tentu saja. Kemudian kita sebut nama Nurjen Hai. Nurjen Hai itu ternyata orang Tangerang Selatan juga. Kemudian Almarhum yang belum lama ini berpulang, Pak Radar Pancadahana misalnya, itu juga di Tangerang Selatan. Jadi sebenarnya kalau acuannya itu, banyak juga sebenarnya penulis Banten tadi. Nah, kembali lagi pada awal-awal pembentukan itu, kemudian memang geliat kepenulisan di Banten itu ditopang oleh komunitas-komunitas. Dan perguruan tinggi tentu saja, yang membidangi, terutama yang menyediakan jurusan pendidikan bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dan teman-teman di organisasi kemahasiswaannya. Disitulah kemudian hidup komunitas-komunitas, dan pada kantong-kantong komunitas ini kemudian geliat kepenulisan muncul disitu. Kita mengenal misalnya Kang Toto Esteradik, dulu ada proyek dengan Horizon itu, ada Sanggar Siswa Serang, S3RI. Sanggar Siswa Serang, ya itu S3, itu Kang Toto Esteradik. Kemudian di rumah dunia juga, waktu itu menerbitkan karya-karya penulis Banten, waktu itu, generasinya Asep GP, generasinya Kijing Laajupa, dan lain-lain. Di situ juga muncul, Ibnu PS Megananda, kita kenal itu. Kemudian di Tangerang kita mengenal komunitas sastra Indonesia, KSI yang digadang-gadang oleh Mas Wawo, istri Pak Bowo. Jadi gerakan sastra buruh di sana juga. Itu di situ kemudian kita mengenal nama Husnul Huluki, Ayu Cipta, dan lain-lain di situ. Bahkan menurut salah satu sumber yang saya terima, misalnya Wiji Tukul itu dulu mencetak puisinya itu salah satunya di penerbitan kecil di kota Tangerang. Karena ada jaringan mungkin dengan teman-teman komunitas sastra buruh tadi. Ada koneksi ke situ. Nah di Cilegon kita kenal sehari ini ya Rois misalnya, dan teman-teman di Gaksa, dan Rangkas Bitung, ada banyak teman-teman yang juga beraktifitas entah itu kepenulisan dan pementasan teater ya. Kang DC Aryadi dan lain-lain, Kang Ugas dan lain-lain. Nah di Pandeglang juga, di Labuan itu ada salah satu proyek majalah sastra Horizon dengan SMA 3 Pandeglang kalau tidak salah. Ya produknya itu mungkin Fatih Zam ya. Nah itu produk Fatih Zam itu produk dari... Dengan penulis muda sekarang itu. Ya, itu dari kerjasama itu. Dan waktu itu motor penggeraknya memang almarhum Wan Anwar. Oh Wan Anwar. Dari Universitas Siftayasa yang kemudian menghimpun anak-anak muda, menghimpun anak-anak muda, ya termasuk kita inilah, Santri Kalongnya yang... Waktu itu muda. Waktu itu muda, sekarang agak tua. Dihimpun oleh beliau ya sampai hari ini. Dan nama-nama seperti Nidu, misalnya Nidu Paras yang... Itu kan dari kantong-kantong komunitas kemudian dia hidup. Dia sempat di komunitas sastra Indonesia misalnya. Kemudian juga sempat diuntirta. Jadi mahasiswanya Pak Pirman tentu saja. Kemudian dia apa dulu itu, ada salah satu majalah itu di forum kesenian Banten, Rakata ya. Mengelola majalah-majalah semacam itu. Dan ada juga Kaibon, majalah-majalah Kaibon. Nah itu di rumah dunia, wah ini lumbung juga, lumbung penulis. Banyak kita temukan nama-nama penulis di situ. Nah itu, ya tentu saja Mas Gong, Pak Pirman, dan ini saya sebutnya banyak sekali. Salam CS saja pokoknya. Ya. Salam CS. Itu banyak sekali. Nah dari kantong-kantong komunitas semacam inilah, kita bisa melihat wajah penulis Banten sebenarnya. Kalau kita mau membicarakan siapa penulis Banten. Bahwa dari peran kampus dan kantong-kantong komunitas ini, ternyata memang budaya literasi, kalau kita sebut literasi itu, kemudian proses berkarya dan berkreatifitas tumbuh di situ. Jadi dari kantong-kantong komunitas semacam itu, banyak melahirkan penulis, walaupun, nah ini harus digaras bawahi, tidak semua penulis lahir dari komunitas tadi. Jadi ada juga yang memang teman-teman yang memang secara mandiri menerbitkan bukunya kemudian dan bergulat secara individual untuk menjadi penulis. Berarti Kang Wahyu ini sudah menjadi penulis ya? Selain menjadi wartawan dan pernah diubut writer ya? Ya, ini juga menarik bahwa memang di Banten itu penulis yang dalam hal ini merangkap ya, kalau kita sebut Kang Uten misalnya yang harusnya hadir hari ini, Kang Uten, itu kan latar belakangnya wartawan dia, dari media Indonesia. Pak Hatip Mansur juga latar belakangnya wartawan, jurnalis juga. Saya bukan latar belakang mungkin, belatar lakangnya. Bukan backgroundnya, backdrop jadi saya. Wartawan juga. Jadi antara penulis-penulis di kita itu ya buruh, dari klaster buruh, kalau mau kita klaster ya, klaster buruh, klaster dosen, klaster guru, ngep Abdullah dan lain-lain itu. kemudian klaster jurnalis, dan klaster mahasiswa dan klaster yang umum tadi ya. Itu mungkin kalau kita bisa lihat, kalau kita peketakan penulis di Banten. Mungkin itu dulu, Kang Ugi. Untuk saya bertanyaan dengan Pak Juhudi, bagaimana Pak dengan geliat, sekarang kan banyaknya di portal digital ya sekarang, jadi apakah ikapi menyikapi bahwa memang di dunia digital kan sekarang ada banyak platform-platform seperti di misal bojok.co atau misalnya buruan, kemudian kumparan, itu sekarang kan sudah menjadi ini ya Pak ya, sudah menjadi hal yang trend gitu loh. Bagaimana dengan keputulisan khususnya ke Banten gitu? Karena ini temanya ini meneropong ya, saya bercerita dulu ke belakang juga, menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Kang Wahyu. Jadi, karena waktu itu saya pertama kali terjun di teman-teman di komunitas itu tahun 90-an. Waktu itu kita belum Provinsi Banten saat itu. Dan kalau bicara penulis saat itu didominasi memang oleh, seperti yang disampaikan tadi, jurnalis yang ada di nasional ya, karena waktu itu media lokal belum ada, dan akademisi. Jadi bagi masyarakat atau komunitas-komunitas yang ingin menjadi penulis itu sesuatu yang mewah banget gitu, sesuatu yang gak mungkin atau gimana. Nah, saya waktu itu berinisiasi dengan Mas Gong untuk membuat media lokal. Karena bagaimanapun juga penulis-penulis tanpa mediumnya, artinya tanpa ekosistem yang mendukung mereka juga tidak bisa tumbuh ini dunia penulisan. Nah, kita membuat waktu itu Banten Express, media pertama tuh, koran pertama mungkin karena tahun 95 dan belum ada rumah dunia waktu itu. Kemudian tidak bertahan lama karena waktu itu regulasi saat itu tidak membolehkan media koran harian untuk terbit tanpa izin-izin yang banyak gitu. Kemudian saya tidak kehabisan akal, kita membuat saya sendiri akhirnya pisah lagi tuh sama Mas Gong. Saya sendiri bikin waktu itu namanya apa namanya semacam apa, majalah, majalah alternatif anak muda Banten. Saya bikin namanya Meridian waktu itu. Tahun 97. Nah, terbit tiga kali Mas Gong kaget kan. Mas Gong telepon saya, Gola Gong itu. Di, itu kamu bikin? Ini, yaudah kita bikin bareng aja. Nah, saat itu juga akhirnya kita gabung tuh, gabung lagi. Setelah saya bikin majalah itu, Mas Gong bikin lagi. Di, jangan majalah, tabloid aja. Nah, kita bikin lagi tuh, tabloid Meridian. Dengan format yang berbeda dari majalah, kemudian terbitnya lebih cepat, lebih sering, dan kita merekrut banyak orang. Nah, disitulah mungkin menjadi penulis itu menjadi sebuah keniscayaan untuk anak-anak muda, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan kita memberikan ruang seluas-luasnya saat itu di kolom-kolom, kemudian siapapun bisa mengirimkan berita, siapapun bisa memberikan rilis. Kemudian penulis juga, kolom-kolom untuk penulisan esai, dan lain sebagainya itu dibuka di situ. Nah, itu juga pada akhirnya tidak bertahan lama juga. Karena saat Meridian itu terbit, kalau nggak salah sekitar satu tahun lebih ya, satu tahun ada beberapa edisi yang kita terbitkan, muncullah koran nasional, yang menjadi koran lokal. Pertama itu, waktu itu, pertama kabar Banten dulu, fajar Banten dulu. Fajar Banten. Dari pikiran grup, pikiran rakyat. Kemudian tidak lama menyusul harian Banten, yang sekarang menjadi radar Banten, dari grup Jawa POS. Nah, kita yang waktu itu sudah lebih dulu, dipanggil oleh radar Banten, dan diminta untuk, gimana kalau bergabung saja, agar media, tabloid Meridian ini menjadi suplemen di radar Banten. Tapi ternyata keputusan itulah yang menjadi akhirnya, apa, Meridian terkubur. Karena ternyata tim yang kita sudah bentuk, penulis-penulis, jurnalis-jurnalis yang sudah kita bentuk, itu direkrut, dan akhirnya, menjadi karyawannya radar Banten. Dan, tapi bagi kami, ya jadi yang tidak bergabung itu saya, Golagong, dengan Mas Toto. Yang lainnya bergabung itu. Dan berkarir di situ. Ya karena semuanya teman-teman, ya sudahlah mau gimana lagi. Dan di situ, kita juga mulai fokus untuk membangun rumah dunia. Karena waktu itu, menjelang Banten menjadi provinsi ya. Jadi, di fase-fase 99-2000 itu, Banten pertama kali jadi provinsi. Nah, memulailah kita mulai agak mengatur. Karena kalau kita bicara penulisan, itu kan harus ada ekosistemnya. Nah, kita sudah menyadari sebelumnya. Berarti, kalau bikin media lagi, ini, kita harus bersaing dengan media-media besar yang baru turun ke sini dengan membawa modal cukup besar kan. Akhirnya, diputuskanlah. Saya menjadi penerbit, mencoba. Jadi, kamu jadi penerbit aja deh. Kita bikin buku-buku, penulis-penulis kita bikin di rumah dunia sebagai kawah literasinya. Ya sudah, akhirnya saat itu, saya mendaftarkan diri ke IKPI tahun 2000. Dan saat itu persaratannya cukup berat. Karena Banten juga provinsi yang baru. Jadi, kalau tidak salah, waktu itu dua tahun, Pak. Jadi anggota IKPI ya. Karena satu tahun harus menerbitkan lima buku, kalau tidak salah tahun kedua menerbitkan lima buku. Jadi, tahun pertama itu jadi anggota muda, tahun kedua baru anggota tetap ya. Dan saat itu, hanya saya satu-satunya penerbit di Banten yang beranggota IKPI. Mungkin ada di Tangerang, yang berdaftar di Jakarta, DKI itu. Tapi, itu saya mulai keliling kampus periode itu. Dari 2000 ke 2010, saya keliling-keliling kampus. Karena yang bagi saya waktu itu, ini kampus yang sering menerbitkan dan membuat tabloid-tabloid yang di fotokopi itu. Saya ajak mereka untuk upgrade ke penerbitan. Karena waktu itu, Untintapres juga tahun sekitar 2007, ya ada ya, sudah ada ya, 2007 ya. Untintapres, kemudian di UIN itu apa, Sigma, Sigma juga ada. Nah, itu saya ajak untuk mendapatkan di IKPI. Tapi, belum-belum bersambut waktu itu. Nah, akhirnya, kembali lagi, saya mengajak penulis. Salah satunya, yang seharusnya hadir di sini, Ketit Mansur ya. Jadi, waktu itu Pak Khotib Mansur punya yayasan namanya Singpo. Kita ngobrol, dia bisa ini jadi penerbit. Saya bilang, bisa kan, udah jadi penerbit aja. Karena, waktu itu, Pak Khotib Mansur, sudah mulai, sudah sering menulis, dan karya-karyanya banyak yang dibukukan. tapi memang, waktu itu, lebih banyak, bekerjasama dengan pemerintah ya, waktu itu, Pak Khotib Mansur. Tapi, beliau cukup produktif, untuk membuat tulisan. Nah, akhirnya, Singpo, juga menjadi penerbit. Kemudian, belakangan rumah dunia juga, yang berkembang, mulai membuka divisi penerbitan juga. Doang Publishing ya? Iya. Doang Publishing, kemudian, kita mulai mencari lagi. Karena, di ADRT IKB Pusat, waktu itu, harus, ada minimal, lima penerbit, yang ada di daerah itu. Baru bisa membentuk IKB daerah. Ya, itu saya bekerja keras, dan akhirnya, 2016, itu terkumpul, 8, cuma 8 loh. Akhirnya, kita daftar 8, termasuk, UTD-STD. Nah, itu pun terkendala, ternyata. Karena, karena saat kita daftarkan menjadi, untuk di SKK jadi IKB daerah, ternyata, beberapa anggota dari 8 itu, bermasalah. Artinya, tidak memperpanjang keanggotaannya, dan lain sebagainya. SK tertunda, hingga 2020 kemarin. Artinya, perjalanan panjang, ekosistem perbukuannya, juga cukup, luar biasa di Banten. Ya, kalau saya boleh tarik, fase, masanya, itu memang, kalau bicara terkait dengan kepenulisan, ya, ekosistemnya juga memang harus tumbuh. Saat, media nasional, belum membuka, cabang, menjadi media lokal di sini, itu memang, penulis-penulis itu, menjadi yang saya bilang tadi, sesuatu yang mewah, sesuatu yang, miscaya ya, tidak mungkin, mahasiswa bisa jadi penulis, gitu loh, sesuatu yang, nggak mungkin lah, karena, untuk mengirimkan ke media nasional, saja saat itu, wah, harus seleksinya sangat ketat, atau dimuat di majalah juga, seleksinya sangat ketat, dan artinya, orang itu harus memang, bisa mengakses, saluran-saluran di pusat, saat itu, di daerah, sesuatu yang sangat sulit lah, nah, begitu media nasional masuk, dan menjadi media lokal, cabang di Banten, dan Banten menjadi provinsi, fase itulah kemudian, banyak penulis-penulis tumbuh, siapapun bisa jadi penulis, tidak usah takut jadi penulis, teman saya saja, sudah jadi penulis, kenapa saya nggak bisa, itu mulai tuh, tumbuh subur, nah, kemudian, fase ini, saya berharap fase hari ini adalah, saat ini adalah menjadi fase yang baru ke depan, karena ekosistemnya, saya-saya sudah mendengar bahwa, akan ada komunitas, desain grafis, misalnya ilustrator, dan lain sebagainya, mereka sudah mulai ngeh, sudah mulai aware, bahwa, industri perbukuan, atau apa, berbicara tentang perbukuan, ekosistemnya memang harus nyala dulu semuanya, baru kita bisa bicara, ini menjadi sebuah perbukuan yang maju, di suatu daerah, begitu kurang lebih dari saya. Baik, baik, untuk Pak, Pak Purnia, saya ingin bertanya gini Pak, apakah memang, kalau untuk di Banten itu, untuk menjadi penulis, atau untuk di Jakarta, menjadi penulis itu, memang susahnya luar biasa, atau bagaimana Pak, kalau misalnya untuk sekarang Pak? Dulu, barangkali, sebelum era sosial media rame, seperti sekarang, menjadi penulis memang sebuah persoalan, artinya ketika penulis-penulis daerah, mau masuk ke ranah nasional, itu memang butuh ipot yang berbeda, makanya kemudian sangat sedikit, menjadi sangat wajar, ketika penulis-penulis daerah, termasuk Banten, tidak masuk ke wilayah nasional, tapi dengan eranya sosial media, saya rasa, hambatan itu hampir hilang, maksud saya, karena apa? banyak penulis-penulis yang kami terbitkan, misalnya, itu seringkali ada di daerah, misalnya ada, kebayang gak ada penulis dari, misalnya Banjarbaru, ada penulis dari Lombok, ada penulis, ya kalau dari Banten, saya rasa sih banyak lah ya, tapi sekarang ini penulis itu sudah gampang, membranding dirinya, kan yang dulu yang susah menurut saya, membranding dirinya, siapa saya? Golagong mungkin kekecualian, karena dia punya tradisi berbeda, Kang Pilman mungkin punya tradisi berbeda, tapi bagi-bagi penulis baru, itu memang tidak gampang, misalnya saya mengenal Endang Rukmana ya, Endang Rukmana itu muncul, ketika kami di Agromedia, mengadakan semacam pelatihan, semacam beasiswa, bagi kepenulisan, nah, Naskah Endang Rukmana itu kan baru timbul, di saat itu, waktu itu kan dikelola oleh satu pusat pelatihan, Jakarta School, kemudian ada AS Laksana, ada Yayan, ada Agung yang ngelatihnya, itu baru muncul, ternyata memang ada bakat bagus, gitu dari sini, tapi itu, ya bukunya Sakit Setengah Jiwa, pernah jadi best seller, pernah jadi best seller, itu muncul, karena memang butuh punya ruang, gitu, yang dulu tidak tersedia, tapi sekarang saya rasa, dengan adanya sosial media, dengan adanya Instagram, TikTok, Twitter, gitu, itu memungkinkan banyak, bertambang, masalahnya, kita sudah mengoptimalkan, enggak, peran sosial media ini, bagi brandingnya, kita sebagai penulis, maksud saya, karena misalnya, kita ada punya nih buku, yang dalam dua minggu itu, cetak kira-kira 15 ribu, saat pandemi, itu sebuah yang sesuatu, yang sangat susah lah, saat pandemi itu, yang ikhlas, ikhlas, paling serius, bukunya kumpulan dari TikTok, itu, penulisnya bukan siapa-siapa, tapi dia, mampu membranding dirinya, di sosial media, sehingga, orang mengenal, kemudian, dia masuk ke ranah, nasional, menurut saya, nah, sekarang persoalannya adalah, mampu enggak, para penulis itu, membranding dengan baik, sosial media itu, kan kadang-kadang, hanya dijadikan, sebuah mainan, yang memang, bisa jadi, enggak ada arti, tapi bisa jadi, menjadikan sesuatu, yang memang punya, punya kekuatan, menurut saya, munculnya Raditya Dika, itu dari sosial media, waktu itu blog, gitu kan misalnya, munculnya Gita Sapitri, itu, itu juga dari, dari, YouTube gitu, terus misalnya, apa tuh, Kirana itu, Kirana itu dari Instagram, itu, happy little soul, jadi sebenarnya, menurut saya, sejauh sekarang, apa nama, penulisnya, mampu membranding diri, dengan baik, batas wilayah, menjadi tidak masalah, menurut saya, tidak masalah, apalagi Banten, yang relatif, ke Jakarta, juga, tidak terlalu jauh, memang, peran, peluntir-peluntir, seperti, Kolagong, Firman, Toto Resadi, Kang Andi, itu memang dibutuhkan, karena bagaimanapun, harus ada, yang menjadi pemantik, di daerah tersebut, Banten, barangkali, kalau tidak ada, Kang Andi, untuk bekerja, seperti sekarang, tidak akan ada pameran, seperti ini, karena kan, muasanya, harus ada, IKP Banten dulu, baru ada pameran, nah, IKP baru ada, kalau ada penulisnya, penulis baru ada, kalau ada penerbitnya, jadi ini kan, satu rangkaian yang harus dibentuk, menurut saya, tidak bisa, jadi tidak bisa ujung-ujung, nah, sebenarnya, peran, pemerintah dalam dunia literasi, adalah bagaimana, membukungkan ekosistem itu, kalau ekosistemnya terbentuk, saya rasa, kalangan swasta, itu bisa masuk, nah, sejauh mana memang, kepedulian pemerintah, misalnya, itu memang, menjadi, salah satu persoalan sendiri, di masing-masing daerah, menurut saya, ketika Banten menjadi provinsi, itu menjadi, daya ledaknya, mungkin akan berbeda, saya ingat tahun berapa ya, 98, saya ke Banten, dari Bandung, waktu itu, kita mengadakan, seminar tentang, pemberontakan petani Banten, 1888, waktu itu, untuk, mencari sponsor di Banten, untuk, apa nama, untuk supaya seminar itu, terselenggara, itu susahnya minta ampun, kemudian, waktu itu, setelah menemui, tokoh-tokoh Banten, baru bisa terselenggara, padahal itu adalah, bagaimana, mengangkat waktu itu, semangat orang Banten, tentang pemberontakan petani Banten, Haji Wasif itu, waktu itu 100 tahun, kalau gak salah, peringatan pemberontakan, itu akan sangat susah, beda situasinya dengan sekarang, menurut saya, makanya menurut saya, kalau memang, dunia, ekosistem perbukuan itu, semua harus bergerak, bersama-sama, penulis, biarkan bergerak dengan penulis, penerbit, bergerak dengan penulis, pemerintah harus, membuat ekosistem yang pas, gitu, sehingga ini bisa tumbuh, menurut saya, tanpa dukungan pemerintah, seperti ini kan susah, kalangan akademis juga punya, punya logikanya sendiri, makanya tadi, Kang Wahyu bilang, ada penulis dari kampus, ada penulis dari komunitas, karena masing-masing punya kepentingan, dan menurut saya, untir tak harusnya memang jadi untir tapes, kalau di luar negeri kan, kita mengenal Migrow Hill, gitu misalnya, itu kan penulis besar, dari berbasis universitas, nah sayangnya di Indonesia memang, dunia universitas, belum menjadi penerbit yang serius, karena apa? karena mungkin, hanya baru jadi bagian kerja universitas, belum menjadi penerbit yang profesional, nah sebenarnya, persoalan penerbit bukan juga, bukan tidak banyak, di samping minimnya penulis, kadang-kadang, masalah manajerial juga, menjadi persoalan, makanya tadi Kang Andi cerita, kenapa ada koran, nasional masuk, menjadi kalah, itu kan bukan hanya persoalan konten, itu persoalan manajerial juga, persoalan pengelolaan yang baik, makanya kemudian, selalu saja dunia literasi, dunia perbukuan terutama, itu butuh kemampuan redaksional yang baik, artinya masalah konten, tapi butuh kemampuan manajerial yang sama baiknya, baru penerbit itu bisa berkembang, dan untuk dua soal ini, Indonesia lemah, karena apa? karena pertama, banyak penulis, banyak penerbit, itu hadirnya dari, ya tadi, dari wartawan, dari apa, kadang-kadang, mungkin kecemplung kayak saya, tidak punya latar belakang penerbitan, jadi penerbit, mungkin kayak Kang Andi, karena ingin semangat menghidupkan Banten, jadi penerbit, mungkin Kang Wahyu, karena bosan jadi wartawan, jadi penulis lah, itu kan seperti, padahal harusnya, itu kan kejadian-kejadian yang by accident, harusnya menurut saya, semua pemangku kepentingan, duduk untuk mendesain dunia literasi dengan baik, semua harus punya blueprintnya, nah kalau blueprintnya punya, nanti masing-masing unsur akan bergerak dengan kapasitasnya, jadi nanti akan lahir, pasti penulis-penulis yang baik, penerbit-penerbit yang baik, termasuk akan lahir, misalnya ekosistem dunia literasi yang baik, berarti manajerialnya harus bagus juga ya Pak ya, kalau gitu caranya manajerial, kemudian sistem sosial media juga harus dioptimalkan, seperti itu, nah sekarang bagaimana sih, kan banyak juga ya, di Banten juga ada beberapa penerbit ya, yang ingin, belum juga masuk ke dalam IKAPI, itu bagaimana cara, menjadi anggota IKAPI gitu, sebelumnya kan belum menjadi anggota IKAPI gitu, saya sebenarnya hanya di IKAPI Jakarta, saya nggak di IKAPI Pusat, memang untuk menjadi IKAPI itu kan, itu pilihan lah menurut saya, kita akan berorganisasi dalam sebuah perkumpulan, yang memang tujuannya memajukan dunia perbukuan, ya pasti di dalamnya ada literasi, di dalamnya ada penulis, tidak mungkin buku terbit tanpa penulis gitu kan, nah yang jadi masalah adalah seringkali, orang itu ada yang serius, mau masuk dunia penerbitan, ada yang head in run, ada hanya main-main, ada yang karena proyek, ya kan, ada banyak alasan orang untuk menjadi penerbit, pertama kalau hanya main-main, mungkin saya penulis, ingin jadi penerbit, kan sekarang gampang menjadi penerbit, diri in lembaga, bikin self-publisher sendiri, kalau mesin cetak juga POD, bisa menerit buku satu pun bisa, itu bisa jadi penerbit, lembaganya bisa, kemudian untuk ISBN, bisa kerjasama dengan penerbit yang ada, atau bisa mendirikan legalitas, kemudian datang ke profesional, dapat ISBN, kedua memang yang head and run, artinya sepukul kemudian pergi, ada juga yang memang orientasinya proyek, karena ada pemerintah punya proyek, ya sudah diri in penerbit saja, dan itu banyak, di anggota IKAPI juga banyak, yang hanya hadir ketika ada proyek, ketika kegiatan seperti ini, sangat sedikit, tapi yang proyek jadi banyak, itu anggota IKAPI juga macam-macam, nah ada juga memang konsisten, memang dunianya di situ, menurut saya orang seperti saya lah, Kak Andi juga seperti itu, itu memang hidup dari buku, hidup dari dunia literasi, jadi mati hirup untuk buku, saya urusan buku barangkali sudah berapa ya, saya kecemplung 92, saya jadi peneditor itu 92, ya hampir 30 tahun lah gitu, gak bisa ke lain hati lah ya, memang saya punya usaha bidang lain gitu, tapi dunia buku adalah dunia saya, saya akan bela semuanya, makanya saya suka benci bahwa, dunia perbukuan akan hilang ketika dunia digital, enggak, saya selalu percaya bahwa berubah wujud, yes, seperti dulu, dulu juga informasi, disebarkan lewat papirus, lewat apa namanya, lotar, lewat macam-macam lah medianya, ketika Gutenberg iseng-iseng aja, bikin kertas, mesin cetak menjadi buku seperti sekarang, iya kan, kemudian sekarang, ada lagi digital, ya berubah wujud saja, iseng, iseng, itu gitu-gitu, kadang-kadang kan dunia itu katanya, dimulai dengan sendaguro, diakhir dengan tragedi katanya gitu, sejarah itu seperti itu, kata, kata apa tuh, kata filosofnya, lusia gitu, jadi, menurut saya, itu karena berubah wujudnya saja, nah kadang-kadang mencari penerbit, yang konsisten itu tidak gampang, karena disitu, selain butuh komitmen, butuh konsisten, butuh juga memang passion, kerja dari hati lah menurut saya, nah yang harus ditumbuhkan, adalah menjadi itu, menjadi penerbit itu gampang, Kang Wahyu mau jadi penerbit, gampang, diri-in aja, jadi penerbit, masalah setahun terbit satu, setahun seumur hidup terbit satu, itu penerbit gitu kan, tetap penerbit, ya tapi penerbit seperti saya, dengan ribuan karyawan gitu, tidak bisa, hanya nerbitin satu judul, saya harus 60 judul per bulan, misalnya, itu kan baru bisa hidup, jadi macam-macam, skala penerbit itu, dari yang hanya rumah tangga biasa, artinya dikelola suami istri, sampai menjadi kompeni yang besar, itu tetap namanya penerbit, jadi kita harus penerbit, persis seperti Banten tadi ngomong, Kang Wahyu bilang, Banten itu mana sih gitu, oh Banten mah, Serang, Pandeglang, Menes gitu kan, Tangerang, tunggu dulu nih Tangerang, Banten enggak gitu, padahal kalau dimasukin Tangerang, tradisi kepenulisan di UIN, apa UIN itu kan masuk Tangerang ya, sebagian ya, itu kan luar biasa, para pemikir itu di UIN kan gak kekurangan, tapi apakah itu di aku Banten atau tidak, itu seperti periangan, Bekasi di aku periangan apa enggak, di aku Jawa Barat ya gitu, makanya ada aspek administratif, ada aspek kultural, nah kita mau mendefinisikan dari aspek mana, berarti untuk platform digital juga tidak terlalu dikhawatirkan untuk menjadi media seperti itu, nah bagaimana untuk menciptakan suatu ekosistem ya, misalnya di dalam suatu penulisan gitu, entah itu di dalam dunia wartawan, entah itu dosen atau pendidikan dan selanjutnya, itu bagaimana untuk menciptakan sebuah ekosistem yang hangat, atmosfer yang baik, kalau di ekosistem perbukuan kan ada 10 ya, kalau gak salah itu ada penulis, editor, ilustrator, kemudian penerbit, 10 apa lagi ya Pak Hikmat ya, 10 tadi, proofreader, kemudian, ini hapalan ya Pak ya, nah artinya memang kalau kita bicara di Banten saja, nah ini harus memang semuanya aktif, bergerak, kemudian juga terus mengupdate gitu, intinya ya agar semuanya bisa sesuai dengan atau terus tumbuh gitu, menjadi besar. Nah itu bagaimana dengan penulis sekarang ya Pak, yang muda-muda gitu loh, apakah mereka ini yang di Banten khususnya, ada gak tokoh yang muncul gitu ya, yang kalau fiksi sudah ada ya, kemudian yang sejarah mungkin yang lain ada. Kalau saya liatnya, tadi ya kalau kita bicara penulis perbukuan itu, dunianya kompleks ternyata. Tadi yang disebut ekosistem itu, penulis butuh penerbit, tapi penerbit juga butuh karya dari penulis. Itu jadi dunia yang saling punya relasi, jadi relasinya itu tidak sederhana ternyata memang. Dari pengalaman saya pribadi yang saya alami dulu, saya punya naskah, tapi kemudian naskah ini akan sulit diterbikirkan oleh penerbit-penerbit besar misalnya. Buku-buku sastra, terutama puisi itu ya, ini saya juga minta konfirmasi nanti ke Pak Hikman dan Kak Andi nih. Jadi ada-ada candaan, jadi begini Kang, buku-buku sastra apalagi puisi itu, penerbit itu kayaknya mau berpikir ulang untuk menerbitkan, kalau bukan dari penulis-penulis yang punya nama besar itu, seperti Jokpin, Gunawan Muhammad, dan lain-lain. Nah, ini juga dilema yang kita alami sebagai penulis-penulis di Banten, yang memang secara jumlah penerbitan di kita kan gak sebanyak kota-kota lain, seperti Jogja, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Kita punya penerbitan, tapi sangat terbatas jumlahnya. Dan jenis naskah yang kita sodorkan ke penerbit, ini naskah-naskah yang mungkin segmentasi pembacanya juga. bisa dibilang sedikit. Iya, terbatas. Saya agak sulit menemukan antologi puisi yang bestseller, seperti buku-buku lain mungkin ya. Mungkin ada ya, ada, ada, ada. Tapi memang agak sulit. Nah ini juga yang menyebabkan kemudian teman-teman penulis di Banten akhirnya berinisiatif untuk tadi kita membuat penerbitan sendiri. Yang saya alami misalnya dengan teman-teman di Kubah misalnya, itu membuat penerbitan sendiri pada akhirnya. Karena akan sulit ini melempar naskah ini ke penerbit lain gitu. Kita akan direpotkan dengan apa, sistem royalti dan lain-lain. Nah sementara naskah yang kita tawarkan mungkin dari sisi pasar tidak begitu menjual. Nah makanya ini juga si pemasaran dan lain-lain juga sangat terbatas. Belum lagi kita berbicara permodalannya, karena ya memang mengandalkan ongkos pribadi untuk menerbitkan itu. Nah ini juga tantangan-tantangan yang penulis-penulis muda di Banten ini hadapi. Tapi sekarang ada ya misalnya yang platform itu banyak yang ke seperti, ya kan sekarang di Jogja itu kan seperti ada di mojok.co itu ada beberapa penulis yang saya lihat itu ada nanda ya, untuk yang anak-anak muda gitu. Seperti kemudian Nidu itu kan sudah menjadi tokoh ya, misalnya sudah mendapatkan penghargaan. Nah ada beberapa penulis yang seperti itu. Nah ini bagaimana, apakah perlu di branding semacam ini atau bagaimana? Nah saya menanggapi yang Kang Wahyu ya, jadi ada beberapa aspek, ada beberapa pertimbangan pada saat penerbit itu mau menerima naskah, kemudian menerbitkannya. Nah ini kan kalau dari sisi salah satunya adalah yang paling kita harus pertimbangkan dari sisi bisnis. Artinya saat kita memang tahu naskah ini punya market, atau kalau kita tidak tahu sebetulnya penulis bisa meyakinkan, pemilik naskah bisa meyakinkan bahwa naskahnya itu memiliki market yang khusus. Contoh tadi kenapa di Jogja penerbit-penerbit untuk mau menerima naskah-naskah kumpulan puisi atau sastra dan lain sebagainya. Karena memang di sana komunitasnya tumbuh dan marketnya tumbuh. Artinya saat buku itu dicetak, tidak mau bazir, ada yang mau nelennya gitu. Artinya ini yang saya maksud di awal tadi bahwa ekosistem semuanya harus tumbuh, harus ada gitu loh. Mungkin kalau misalnya di Banten ini, misalnya nih, mungkin buku-buku tes CPNS yang laku misalnya. Nah bisa jadi. Buku-buku apa misalnya atau cara-cara apa bagaimana mengikuti tes, psikotest, trik-triknya, mungkin itu yang laku misalnya. Artinya kalau naskah sastra di sini, karena memang, nah terkait dengan persoalan apa, seni dan sastra dan lain sebagainya, seperti kita tahu Kang Wahyu, dari dulu juga kan sponsor tidak pernah berpihak kepada kita. Selalu saja meninggalkan hutang-hutang kegiatan itu kan, artinya kita harus berdarah-darah untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan itu. Nah ini PR besar, PR besarnya apa? Bagaimana kita meyakinkan atau membuat sebuah komunitas yang besar, atau membuat sebuah promosi, sepertinya sama seperti usaha. mengajak sebanyak mungkin orang untuk mencintai. Artinya, kalau, jadi bukan sastranya atau seninya yang salah, tetapi kalau misalnya nih, kita ngadain acara puisi, kemudian yang datangnya ribuan, ini bicara sebelum pandemi, yang datangnya dari mana-mana, sponsor juga pasti mau kok, nggak peduli itu siapa. Artinya ini market buat dia, person buat dia yang memang dia bisa, Pak Gua spending money di sini juga berani, karena orang yang ininya bakal banyak, yang terpapar oleh promosi dia, gitu. Jadi, sama dengan penerbitan juga, kalau memang kita menilai ada marketnya naskah ini, itu tanpa fikir panjang, bahkan mungkin ada beberapa kejadian naskah yang berebut ya, Pak Gua, naskahnya jadi rebutan, setiap kali dia membuat naskah, punya naskah yang sudah selesai, itu berebut beberapa penerbit. Nah artinya, aspek itulah yang menjadi penting. Jadi aspek yang marketingnya, Mas Liyah, ya? Marketing yang harus yang baik, ya marketnya harus baik. Nah, kemudian Kang Wahyu, ini dengan penulis Banten ini, untuk kerana sains, gitu, apakah ada atau tidak ini di Banten ini? Soalnya kan saya pernah baca juga tentang sejarah ya, ini juga Pak Mufti Ali, itu kan termasuk sebagai peneliti dan penulis juga. Ya, isu-isu sains di teman-teman, bukan hanya di Banten ya sebenarnya, kalau kita bicara, apa, respons sastra terhadap sains itu, memang itu masih terbilang sedikit lah ya. Nah, saya juga memang berpikir itu, kenapa misalnya di Indonesia penulis-penulis itu, genre science fiction itu gak begitu berkembang misalnya. Di Banten ya, kita bicara di Indonesia aja. Sementara di luar negeri sana, misalnya kita mengenal Hans Magnus Eisenberger itu, dia itu mati kawan, tapi kemudian ketika menulis puisi, unsur-unsur science, tifik itu ada di situ. Jadi puisi itu bisa diartikulasikan dengan sains sastra tadi. Nah, ini yang saya pikir memang perlu dicari, perlu ada terobosan-terobosan, supaya ketika kita menghadapi sebuah karya itu, ada kebaruan gitu ya. Ada kebaruan, ada apa, ada nuansa yang, yang ternyata memang, apa, sastra misalnya, itu bisa berbicara banyak hal gitu. Nah, kalau kita lihat, memang kalau dari, apa, di Banten sendiri, teman-teman peneliti gitu ya, sebenarnya teman-teman peneliti juga menghasilkan karya tulis sebenarnya kan. Teman-teman peneliti misalnya, yang ada di kampus-kampus itu, tidak sedikit mereka yang menghasilkan jurnal, jurnal-jurnal ilmiah misalnya. Tapi kemudian, dari sekian banyak produk tulisan itu, yang dilabeli apa, tulisan-tulisan ilmiah, penelitian-penelitian itu, memang, saya juga agak bingung, kenapa mereka tidak bisa begitu relax, menuangkan gagasannya, misalnya di ruang-ruang publik, yang itu lebih bisa melayani kebutuhan masyarakat gitu. Ya. Mengedukasi masyarakat, dengan, apa, menyampaikan gagasan-gagasan, misalnya ke media massa gitu. Saya melihat memang ada begitu kompetensi, yang luar biasa di ranah-ranah ilmiah itu, tapi begitu masuk ke dalam, apa, ruang-ruang publik, yang itu sifatnya melayani, mengedukasi masyarakat, memang itu sedikit di kita. Kita bisa cek misalnya, setiap hari di media-media cetak misalnya, itu rata-rata mereka yang menulis itu, ya ada sebagian dosen, tapi lebih banyak di luar dosen. Ini juga jadi pertanyaan gitu. Jadi bagian, padahal kita tahu, Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya kan melayani, apa, mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah, gagasan-gagasan dalam bentuk tulisan-tulisan artikel itu, sangat dibutuhkan menurut kita. Karena itu yang kemudian bisa, menjadi apa, menjadi, salah satu acuan gitu, ketika kita dibingungkan dengan situasi. Masyarakat itu hari ini, butuh sekali peran-peran intelektual publik tadi. Peran-peran intelektual publik, yang dia itu penulis juga, yang bisa menyampaikan gagasan, mengedukasi masyarakat, dalam ruang-ruang publik yang tersedia. Itu mungkin, Kang Ugi. Baik, saya agak tertarik dengan tadi, dengan pernyataan Pak Zuhud ya, ketika, kenapa, buku-buku tes CPNS ini, bestseller, nah ini apa, aspek psikologisnya Pak, kalau misalnya, memang di agromedia itu, ada tidak yang bestseller? Ya gini, orang suka lupa, mempertanyakan, untuk apa sebenarnya buku terbit. Nah, betul. Kan orang itu, terbit itu kan harus ada alasan. Kenapa buku ini terbit? ada untuk kesenangan, misalnya orang, mau 70 tahun, bikin buku sendiri, diberterbitkan untuk, kalangan sendiri kan gak apa-apa. Ada orang yang senang berpuisi, menerbitkan buku sendiri, gak apa-apa untuk dinimikati sendiri. Nah, cuma, buku itu punya logika, pasar, ketika ingin dijual. Kalau ingin dijual, pendekatannya kan logika pasar. Jadi ada buku memang diterbitkan, untuk alasan khusus, ada untuk komersial, kira-kira begitu lah. Kalau memang mau diterbitkan, untuk komersial khusus, kan gak apa-apa, gak jadi bestseller, gak jadi logika pasar juga gak apa-apa. Kan gak dosa. Nah, yang jadi repot, kalau, buku untuk logika pasar, tapi pakai pendekatan untuk personal. Pasti ini bermasalah. Bermasalah karena apa? Karena dia tidak jelas target audiennya siapa. Nah, kembali ke buku CPNS kan jelas. Iya, betul. Buku CPNSnya jelas. Beribu-ribu orang, ingin jadi pengawin negeri. Iya kan? Betul. Saya tinggal mendorong saja, ini loh, buku latihan CPNS, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Itu kan menjadi buku itu jelas, target audiennya adalah orang-orang, yang ingin jadi CPNS. Sekarang misalnya, kenapa buku Pirsa Bestari bestseller? Karena dia, bagaimanapun seperti Kak Andi, dia telah menciptakan penggemarnya sendiri, yang rindu akan tulisannya Pirsa Bestari. Kenapa sekarang telelie begitu banyak bukunya? Karena apa? Karena dia menciptakan audiennya yang jelas. Jadi menurut saya, buku terbit itu harus ada alasannya. Pasti dia punya konteks ruang dan waktu tertentu. Misalnya apa? Yang dimaksud misalnya ketika buku Balai Pustaka adalah, kita kan mengenal dalam sejarah Indonesia itu Balai Pustaka. Itu sebenarnya ciptaan Belanda. Karena buku-buku yang diterbitkan Balai Pustaka, itu tidak boleh ada yang nasionalisme tidak boleh. Yang hubungannya dengan politik tidak boleh. Makanya sastra Angkatan Balai Pustaka, itu selalu berbisah tentang adat yang tertindas. Perempuan yang diabaikan hak-haknya. Ya kan? Itu kelihatannya semua buku-buku Balai Pustaka, menjelekan budaya Indonesia. Saya jamin itu. Karena apa? Itu provokasi Belanda. Itu alasan Belanda menciptakan Balai Pustaka. Begitu juga zaman kesininya, misalnya. Zaman Orde Baru, itu buku yang ngomongin Pak Harto, jangan harap terbit. Kecuali yang muji-muji. Ya kan? Nah di reformasi rada beda. Waktu itu zaman Pak Harto, buku yang menyinggung politik, acaranya seperti ini saja dilarang. Jadi sebenarnya buku itu punya alasan untuk terbit, dan harus kontek ruang dan waktunya. Jadi kenapa bisanya buku P4 dulu, paling laris tuh. Karena dipakai kan? Sekarang siapa dikasih buku P4? Ada yang mau? Pelukuk tuh loh. Pasarnya jelas. Jadi menurut saya, buku itu punya alasan. Seperti tadi buku puisi, kenapa buku puisi tidak laku misalnya? Mungkin audiennya tidak jelas. Untuk siapa ini? Jangan-jangan isinya keluhan diri sendiri. Kan orang itu, misalnya lah, orang itu senang, kenapa misalnya para motivator, dibayar mahal. Orang mau, karena apa? Menginspirasi kan? Kalau cerita susah, diceritakan saat susah, namanya curhat. Orang males dengernya kan? Kalau cerita susah, diceritakan saat hebat, saat sukses, namanya inspirasi, orang mau bayar. Ceritanya sama. Tentang kejatuhan. Tapi itu kan sebenarnya bagaimana cara mengungkapkan. Menurut saya buku juga seperti itu. Buku juga penulis harus mampu cara mengungkapkan dengan baik. Mas, apakah buku puisi ada yang laku? Belakangan sih banyak. Belakangan. Cuma memang, seperti lagu lah. Lagu yang laku itu kan bukan Beethoven. Bukan lagu-lagu serius, lagu-lagu Ariel. Lagu-lagu yang bicaranya Noah. Gitu kan? Yang Noah. Kenapa? Bicara cinta. Buku puisi yang berbicara cinta, saya rasa masih laku. Tadi saya contohkan buku terakhir saya adalah Ikhlas Paling Serius, itu kumpulan TikTok puisi-puisi begitu, dikumpulin. Nah, bagaimana dengan penulis baru? Pertama, menurut saya. Pertama, sebenarnya sekarang dengan teknologi cetak yang sangat maju, orang bisa, misalnya, Mas Bayu punya buku nih. Gak mau ke penerbit mayor. Iklankan saja dulu di Instagram, di Facebook, di mana-mana lah di sosial media. Kemudian dibikin pre-order. Setelah ada yang masuk, uangnya baru dicetak. Itu memang tidak banyak, tapi itu solusi bagi penulis untuk tidak membiayai sendiri dan tidak mencetak berlebihan. Nanti kalau ada lagi, cetak lagi aja. Satu juga boleh, kan overheadnya kecil, kalau sendiri, kan relatif gak ada. Jadi menurut saya itu, tren sekarang sudah berkembang lah. Memang ada seperti tadi buku-buku puisi yang memang bisa masuk ke ranah internasional. Karena apa? Karena memang dia punya alasan cukup. Jadi, ada buku yang memang diterbitkan untuk kepentingan tertentu, ada memang logika pasar. Ini yang menurut saya, yang seringkali kita masih sumir. Itu kan nyanyi lagu juga seperti itu. Ada nyanyi lagu untuk pasar. Ada untuk dinikmati sendiri. Kan ada banyak juga. Itu tidak hanya dunia buku menurut saya, dunia seni, baju gitu kan. Ada baju yang hanya dipakai untuk pesta. Iya. Ya kan, tapi ada mass product kan. Ada baju dijual di matahari, dimana dengan harganya seperti ini gitu. Ada baju pesta itu kan bisa puluhan juta. Siapa yang mau bayar? Kalau taruhnya di matahari gitu kan. Iya kan. Tapi ada buku baju yang 100 ribu, 200 ribu. Jadi menurut saya itu tergantung, pada akhirnya adalah tergantung target audiennya. Tergantung untuk apa sebuah buku diterbitkan. Menurut saya itu. Berarti ada logikanya ya untuk menerbitkan. Baik, ada pertanyaan tidak nih dari Kang Rambu? Ada pertanyaan tidak dari Zoom? Sepertinya mati nih ya. Gangguan teknis. Baik, sepertinya waktunya sudah 11.24. Kita closing statement dulu. Untuk penulisan di Banten ini. Bagaimana untuk menghangatkan ini dari, mulai dari Pak ini dulu ya, Pak Kurnia dulu, kemudian Kang Wahyu dan Pak Zuhud. Baik Pak. Ya, menurut saya sih, sesulit-sulitnya dunia buku, serepot-repotnya dunia kepenulisan, kita tetap harus menulis. Kita tetap harus menerbitkan buku. Karena apa? Itu arterpak peradaban. Bangsa ini menjadi tidak dikenal, karena tidak ada warisan-warisan tertulis yang lahir dari bangsa ini. Banten itu dikenal karena tulisannya. Makanya ada pepatah Cina, kalau kita mau hidup, apa namanya, satu tahun, katanya, kita, pokoknya kalau mau hidup seribu tahun, tulislah buku. Karena orang akan dikenal. Makanya kita mengenal pemikiran-pemikiran, seperti Imam Sapaiz, Al-Bantani, itu karena menulis buku. Jadi kalau kita ingin berumur panjang, sebenarnya salah satunya adalah dengan menulis buku. Agak kita habis, tapi pemikiran kita, sumbang sis kita, menjadi itulah kenapa menurut saya salah satu, apa namanya, rizki, apa, apa, amal yang tidak terputus. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan menurut saya buku dalam, bisa ditepatkan dalam konteks itu. Terima kasih. Ya, baik. Dengan Kang Wahyu. Ya, saya mungkin teman-teman memang penulis ini belakangan jadi apa, jadi pekerjaan yang seksi dalam tanda kutip ya. Dan saat ini justru apa, pekerjaan-pekerjaan yang secara mobilitas tinggi dan secara apa, secara segmentasi sangat sangat menjanjikan justru penulis tadi. Karena kita bisa mengerjakan sesuatu dengan, dengan apa, dengan begitu leluasa. Dan saya selalu memastikan dulu kepada orang tua bahwa kita itu bisa hidup dari tulisan kita. Itu, itu yang orang tua dulu mungkin masih apa, iya gitu. Kita bisa hidup dari tulisan kita. Dan dari situ kemudian saya mengajak teman-teman penulis di Banten terus berkarya, terus berprestasi dengan karyanya, memacu diri. dan ini juga diskusi hari ini itu cambuk buat saya karena sudah terlalu lama enggak munculkan karya dan hanya dipendam di laptop gitu ya. Nah ini jangan ragu-ragu dikeluarkan penerbit banyak gitu kan, seperti yang tadi disampaikan dan segmentasinya juga ada gitu. Terima kasih mungkin itu. Dengan Pak Jud, gimana? Oke, dari saya mungkin pandemi ini yang sudah hampir dua tahun sudah cukup memukul kita semua. Mungkin kalau untuk teman-teman di Banten ini saatnya kita bangkit. Karena apa? Tidak mungkin kita terus berdiam diri, tidak mungkin kita terus tiarap menghadapi pandemi ini kita harus bergerak berbuat sesuatu dan kuncinya adalah kolaborasi dan terus beraksi. Seperti contoh apa yang kita selenggarakan bersama-sama kegiatan ini. Bahwa ternyata memang kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya dengan cara-cara yang baru. Nah, bagaimana? Ya kita pelajari cara-cara baru itu. Karena tidak akan pernah ada yang tahu bagaimana cara menghadapi pandemi ini. Contoh menyelenggarakan di pandemi, kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak melakukan. Karena tidak pernah ada yang pengalaman juga menghadapi pandemi sebelumnya. Artinya terus melakukan, terus mencoba, terus berinovasi, dan jangan pernah berhenti berkarya. Dan terus berkolaborasi. Karena penyelamatan untuk kita keluar segera dari kondisi ini adalah berkolaborasi. Kita tidak bisa jalan-jalan sendiri-sendiri, media, penulis, penerbit, dan lain sebagainya harus berkolaborasi. Itu yang membuat kita menjadi lebih kuat. Dari saya itu saja. Berarti untuk closing statement-nya berarti kita menjadi penulis memang ada segmentasi yang menjanjikan, kemudian di masa pandemi ini harus terus bergerak dan tetap menulis. Betul, tetap berkarya. Tetap berkarya. Selamat datang juga ini Kang Fatih ada di situ. Fatih Ijam. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk datang di acara diskusi ini. Kang Wahyu, Pak Azuhu, dan Pak Andi. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan yang mahu kuasa. Terima kasih banyak. Berfoto dulu. Ya, berfoto. Pak Andi. Oke, demikian diskusi buku dengan tema meneropong kepenulisan di Banten yang telah dibahas oleh para narasumber kita dari Ketua IKPI DKI Jakarta dan Ketua IKPI Banten, serta Kang Wahyu Arya dari Sastrawan. Terima kasih juga untuk moderator Kang Ogi. Setelah pada Jumat nanti bakal ada diskusi kembali atau jam 1, 2-an.